Halo semuanya berjumpa lagi di Putra Jiwa Channel. Sebelum masuk ke pembahasannya maka Mimin ingatkan kalau ini hanya spoiler. Bagi yang tidak suka dengan spoiler boleh diabaikan saja. Oke tidak usah lama-lama langsung saja kita terjun ke bocoran apotheosis episode 43-nya. Di saat Raja Iblis Haiti dikurung oleh Nonayun Luo dengan teknik formasi piramida darah yang membuat Raja Iblis Haiti sangat marah. Iblis Haiti berkata bahwa formasi piramida darah cuma seperti itu maka tidak mungkin bisa untuk membunuhnya. Di sini Yun Luo menjawab jika formasi itu tak berhasil. Maka lebih baik mereka hancur bersama-sama. Dan pada saat itu juga kita diperlihatkan Luo Zheng yang sangat senang karena Xiaode muncul kembali dan ia berkata dia akan melawan Raja Iblis Haiti bersamanya. Namun Iblis Haiti yang sudah semakin marah langsung menggunakan kekuatan maksimalnya untuk membantai mereka semua. Dan saat itu juga terjadilah pertarungan sengit antara Luo Zheng dengan Naga Azure berserta Xiaode dengan kristal kupu-kupunya melawan api ilahi ungu dari Raja Iblis Haiti. Dan setelah itu Xiaode berkata bahwa Luo Zheng harus melupakan dirinya. Nah itulah bocoran apotheosis episode 43 yang akan tayang di hari Jumat depan. Semoga terhibur dan sampai jumpa kembali.